Menteri Sekretaris Negara Pratikno kembali menegaskan pemberian gerasi Antasari Azhar sudah sesuai prosedur dan konstitusi. Ia juga menekankan tidak ada unsur politis dalam pemberian gerasi. Meskipun pihak istana sudah pernah menjelaskan pemberian gerasi Antasari Azhar sesaat setelah Jokowi memberikan gerasi, dan Sesnek Pratikno merasa perlu kembali menegaskan pemberian gerasi ini pasca Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyinggung melalui Twitter bahwa pemberian gerasi Antasari memiliki motif politik. Menurut Mensesnek, pemberian gerasi Antasari Azhar oleh Presiden Jokowi Dodo berdasarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung serta beberapa lembaga hukum lain. Ini kan ada yang terkait dengan pekerjaan saya di Kementerian Sekretarian Negara mengenai pertanyaan berihal pemberian gerasi kepada Saudara Antasari. Jadi saya ingin tegaskan bahwa Presiden itu merujuk kepada sebagaimana diberitakan di dalam konstitusi. Kalau Anda baca Undang-Undang Dasar kita pasal 14 itu mengatakan bahwa Presiden dalam memberikan gerasi itu harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi prosedur itu dilalui betul oleh Presiden. Tadi sampai saya bawa ini kan ini pertimbangannya ini macam-macam ini ada ini kan ini dokumen tadi saya bawa gara-gara ada pertanyaan terus. Jadi Presiden kan harus merujuk pada pertimbangan MA, pertimbangan Saksagung, Polhukam ya, Umham dan lain-lain. Dan di dalam konstitusi itu jelas harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung sudah memberikan pertimbangan tersebut. Isinya adalah pantas untuk diberi gerasi. Jadi atas rujukan itu Presiden memberikan gerasi. Jadi saya kira jangan dihubung-hubungkan bahwa ini ada agenda apa, agenda apa, begitu tidak. Jadi kita sudah merujuk kepada proses yang berlaku dan sebagaimana dinyatakan di dalam undang-undang.